assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ada ada jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel daripada yang tahu channelnya animasi pembelajaran sekolah dasar baik ada pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yakni dampak penemuan terhadap kehidupan materi ini tentunya ada pada tema 3 subtema 3 yang jadi pada pembelajaran 1 dan 5 baik adek-adek ini dia alur kegiatan ekonomi ini terkait aktivitas distribusi selanjutnya ini adalah alur ekonomi penjualan buku tulis jadi ada dia yuk kita ikuti materi berikutnya materi berikutnya yakni pengaruh transportasi modern terhadap kehidupan jadi adek-adek beragam hasil produksi seperti pertanian ini beras jagung singkong kacang tanah dan kedelai untuk bidang perikanan itu ada ikan udang kerang kepiting ikan kaleng industri pakaian mebel sepatu buku dan ban nah beragam hasil produksi ini adek-adek telah adanya alat transportasi kehidupan masyarakat ya kegiatan distribusi ini dapat menjangkau daerah yang jauh dalam waktu yang cepat namun sebelum adanya alat transportasi kehidupan masyarakat kegiatan distribusinya sulit menjangkau daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama materi berikutnya cerita perjalanan buku tulis ini adek-adek ya buku tulis yang kita gunakan untuk belajar itu diciptakan melalui proses yang sangat panjang adek-adek diawali dengan penabangan pohon ya lalu kemudian kayu tadi ditebang diolah menjadi bahan-bahan baku pembuat kertas sehingga menjadi buku tulis buatan pabrik akan diantarkan sopir ke toko buku adek-adek nah pedagang di toko-toko buku kemudian menjual buku tulis kepada konsumen oleh konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi adek-adek cerita perjalanan buku tulis kita lanjutkan pada materi manfaat radio dalam kehidupan yang pertama radio ini dapat membantu proses belajar mengajar di kelas selanjutnya sebagai media untuk mempromosikan usaha ketiga sebagai media untuk mengenalkan budaya lokal sebagai media untuk berkirim salam dengan teman-teman sebagai media untuk mensosialisasikan program pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan baru misalnya seperti penyiar radio ya adek-adek ya selanjutnya adek-adek dampak penemuan di bidang ekonomi ini ada gambar handphone ada gambar laptop ada gambar mobil adek-adek dampak positif dan negatif dari penemuan tersebut handphone ini dampak positifnya mudah menyampaikan iklan atau informasi yang kedua mempermudah kegiatan jual beli tanpa bertatap muka dampak positif negatifnya apakah memberuskan uang untuk belanja online jika tidak bijak dalam penggunaan kemudian munculnya tindak penipuan dampak positif dari laptop menciptakan lapangan pekerjaan di bidang komputer adek-adek ya mempermudah dalam pengolahan data baik itu dunia pendidikan maupun dunia usaha dampak negatifnya adanya transaksi yang dilarang karena ada internetnya adek-adek ya mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer itu dampak negatifnya sekarang angkot nih nah angkotnya apa nih kira-kira ya dampak positifnya dampak positifnya mempermudah proses distribusi barang menghemat waktu menuju tempat tujuan meningkatkan nilai ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan khususnya sopir angkot ya dampak negatifnya memboroskan uang jika tidak bijak menggunakannya kalau kita mau jalan-jalan terus artinya kita pemborosan selanjutnya memboroskan bahan bakar jika tidak digunakan dengan bijak pula selanjutnya mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi tradisional seperti becak adek-adek ya Andong Dokar dan lain sebagainya nah adek-adek itulah tadi pembelajaran IPS kita semoga materi yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adek-adek semua kurang lebihnya kakak mohon maaf bila hitap selamat menikmati